Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana rupiah semakin tenggelam dengan terus melemah dan sudah bergerak di atas level 16.160-an per dolar AS. Hingga perdagangan Rabu siang tadi pemirsa rupiah spot terus melemah di 0,45% di 16.163 per dolar AS. Posisi ini merupakan yang terendah sejak 2 Mei 2024. Sebelumnya rupiah kembali melemah di 0,25% di 16.125 per dolar AS di perdagangan Rabu pagi tadi. Leman rupiah terjadi di tengah indeks keyakinan konsumen AS di zona optimis di April 2024 jauh melampau ekspektasi pasar yang semula memprediksi angkanya akan pesimistis. Data tersebut seolah menguatkan dugaan bahwa ekonomi Amerika masih tangguh sehingga bisa menyurutkan peluang The Fed melonggarkan moneter karena kekhawatiran reinflasi. Hal ini juga diberatkan oleh pernyataan terbaru para pejabat The Fed yang masih cenderung hawkis. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat bagaimana update-an terkini pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah bergerak di 16.143 rupiah. Tampaknya pelemahannya sudah mulai terbatas kemudian terhadap euro di 17.518 rupiah. Pound Sterling di 20.600 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 102,72 rupiah.